Pada perdagangan di Asia hari ini, nilai tukar euro tampak mengalami kenaikan signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Menguatnya mata uang tunggal di Eropa ini didorong oleh berita bahwa IMF telah mempersiapkan dana talangan sebesar 600 miliar euro atau 794 miliar dolar bagi Italia. Dana talangan ini akan dipergunakan apabila Italia mengalami gagal bayar. Sebelumnya, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy juga dinyatakan telah memberikan dukungan penuh terhadap Perdana Menteri Italia Mario Monti. Pada perdagangan di Asia hari ini, nilai tukar euro tampak mengalami kenaikan dan mencapai posisi 1,3304 dolar dari penutupan perdagangan akhir minggu lalu yang berada di level 1,3232 dolar. Akan tetapi, hari ini tampaknya euro masih berpotensi untuk mengalami koreksi karena pergerakan menguat masih didasarkan oleh noise. Untuk hari ini, euro diperkirakan akan mengalami pergerakan pada kisaran 1,3250 hingga 1,3350 dolar. FIBIS Morning Call, reported by FIBIS News, investment and financial online news for your success. Berisk Produkis Willa Coa market